Intro Selamat sore pemirsa BINUS TV, berjumpa lagi bersama saya Samal Gunawan dalam program terbaru BINUS TV yang akan menghadirkan sosok individu yang inovatif dan inspiratif yang juga akan menginspirasi kita untuk menggali ruang ide kita secara lebih maksimal Sosok kita pada sore hari ini adalah seorang inspirator handal Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, kita mau lihat dulu profilnya berikut ini Muda dan sukses, itulah Rudy Lim Saat ini, Rudy Lim dikenal sebagai inspirator muda nomor satu di Indonesia Rudy Lim merupakan pembicara motivasi paling dicari dalam berbagai perusahaan dan organisasi yang melibatkan pelatihan dan training Saat ini Rudy Lim sibuk mengadakan berbagai seminar motivasi dan in-house training di berbagai perusahaan serta terus menyiapkan berbagai program untuk membangun jiwa wira usaha muda di Indonesia Halo, teman-teman bersama saya Rudy Lim Saya lagi di Pantai Anjar, Banten Habis seminar memberikan training untuk Nokia Cement Network Dengan topik Change Our Mindset Hidup kita cuma satu kali Kita harus bisa hidup lebih sukses, kaya dan bahagia Caranya bagaimana? Dengan ubah mindset kita Karena pikiran kita sebenarnya luar biasa Apapun yang bisa pikiran kita, bayangkan dan yakini Maka itu akan menjadi kenyataan Anda harus berani punya impian dan punya cita-cita yang jelas Dan Anda harus mengimajinasikan pikir impian Anda Ketika Anda percaya, maka impian Anda akan menjadi kenyataan There to dream Terima kasih Terima kasih Gimana, gimana? Pak, tadi lagi sibuk ya nih? Lagi ngurusin apa ya? Lagi telepon aja untuk sama klien dan sebagainya Berarti kalau kita ngobrol-ngobrol sebentar nggak Pak? Boleh, boleh Buat menginspirasi pemirsa di rumah Oke, siap, siap Nah, Pak Rodini seorang inspirator nomor satu di Indonesia ya Pak? Ya, puji Tuhan itu julukan yang dikasih teman-teman Oke, jadi inspirator nomor satu di Indonesia Inspirator muda, ya Kesibukan sehari-harinya selain menginspirasi orang apa nih Pak? Saya jalankan beberapa bisnis pribadi juga Terus lebih banyak consulting Beberapa perusahaan yang kita tanganin Sama personal coaching juga Personal coaching juga Terus, kalau menurut info yang saya dapat nih Bapak juga seorang CEO Rudy Lim Internasional Nah, itu satu perusahaan atau satu Bidang apa? Satu lembaga yang kita buat untuk training Jadi supaya lebih fokus Selama ini kan kita sudah banyak client Jadi supaya lebih fokus untuk melayani Kita buat badan usaha Dan sekarang lagi urus untuk PT Jadi itu untuk training In-house training, coaching, dan sebagainya Ya, berarti itu emang satu lembaga yang Bergerak di bidang Pengembangan sumber daya manusia Sudah berkeluarga? Belum Belum Apalagi ini panggilan Bapak gak apa-apa deh Gak apa-apa Itu pernah Kalau misalnya Rudy Lim itu Sudah Rudy Lim Internasional itu Sudah ada sejak kapan sih Pak? Saya dulu Jalan pakai nama Yang Enterprise Dari 2007 sampai 2012 Dan setelah nama kita sudah mulai dikenal Saya mulai branding Rudy Lim Internasional Di awal Januari 2012 Awal Januari 2012 Berarti sudah setahun ya? Setahun 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 Oke Setahun mereka cari 10 anak muda yang paling luar biasa Untuk dikasih penghargaan Dalam 10 kategori yang berbeda Nah kebetulan waktu itu Saya di kategori personal improvement Untuk pengembangan diri Sama personal improvement and accomplishment Ya accomplishment Jadi ada beberapa kandidat waktu itu Dan ya puji Tuhan saya waktu itu yang menang Karena menurut mereka selama ini kita banyak menginspirasi anak muda Training dan sebagainya Oke gitu Kalau misalnya Peraikan Bapak first gitu ya Ya Ada yang second dan seterusnya Jadi sebenarnya itu bukan GCI ini adalah TYP itu adalah satu penghargaan internasional Yang setiap tahun ada Jadi ini pertama kali first adalah pertama kali diadakan di Indonesia Oh jadi first GCI TYP bukan Indonesia Bukan kayak juara satu Bukan juara satu enggak Oh gitu Jadi ada 10 orang yang jadi pemenang di kategori yang berbeda-beda Ya termasuk ketua KNPI dan sebagainya Beberapa figure yang luar biasa Nah ini diadakan di Indonesia pertama kali di Solo waktu itu Oke Dan ketua panitianya Pak Jokowi waktu itu Oh Jokowi Oke Ya Nah kalau misalnya kategorinya itu perbedaannya apa sih Antara kategori yang kalau Bapak personal improvement dan accomplishment Ya dia ada seni, budaya, ada di widah usaha Ada juga untuk social entrepreneurship dan sebagainya Ya Oke Ya Dan untuk informasi di Indonesia cuma ada dua orang yang pernah jadi TOYP Internasional Pak Birija Bakri sama Kaseto Oh gitu Pada tahun 80-an Nah ini di Internasional ada Ceki Chan Ada Andy Lau juga pemenang TOYP Oh gitu Nah ini bedanya dengan Bapak Bapak ya Satu kepuasan karena ini kali pertama diadakan di Indonesia Jadi kita jadi salah satu pemenang dari 10 kategori itu Ya satu kepuasan tersendiri Dan juga satu challenge bahwa ya anak muda kita harus selalu berkarya terus menerus Sehingga kita bisa lebih diakui masyarakat luas dan bisa memberikan kontribusi ke lebih banyak orang Berarti nggak terbatas usia ya Pak ya Bukan Kalau misal mau menginspirasi seseorang nggak harus yang tua dan punya pengalaman yang super banyak Tapi yang muda Mestinya nggak gitu Dari kegiatan kita sehari-hari yang kita aktif produktif terus itu ya seringkali sudah bisa menginspirasi banyak orang Kalau tadi katanya pemenang TOYP itu ada Ceki Chan ada Caceto Bedanya dengan Bapak? Apakah kategorinya beda? Kategorinya beda Tentunya kategori Kayak misalnya Caceto waktu itu di pengembangan anak-anak dan sebagainya Pelindungan anak dan sebagainya Jadi kategorinya yang beda Julukan inspirator nomor satu nih ya Dapet dari teman-teman atau dari publik atau dari pernah? Waktu itu sebenarnya awal muasalnya itu karena satu branding juga Jadi saya lebih senang dipanggil inspirator Karena kalau motivator kan memberikan motivasi Tapi kalau inspirator lebih ke sharing Sharing kasih ide Saya kan ketika kita sharing orang mendapatkan satu ide dan dia merasa Oh iya yes, aha saya dapat idenya Akhirnya dia kembangin sendiri Jadi setiap orang saya yakin dan percaya sudah punya potensi yang luar biasa Tinggal kita anchoring aja Kita kasih sharing ide dan seringkali mereka akan kembangin sendiri disitu Jadi gak ada beban lebih-lebih ke sharing Karena motivasi terbesar harus dari diri sendiri Jadi kita hanya sharing untuk hidupkan kembali dia punya inspirasinya Jadi bedanya dengan motivator dan komunikator dan tortor yang lain Dan itu sebenarnya branding Itu juga branding pilihan Nah waktu itu saya pikir ketika saya mau terjun 2007 Motivator di Indonesia itu sudah ratusan bahkan ribuan Jadi saya mencari sesuatu yang unik Saya waktu itu akhirnya pakai kata inspirator Nah karena masih muda saya masuknya inspirator muda Dan waktu itu tidak ada yang pakai, gak ada yang pakai Sehingga ketika orang set di Google dan sebagainya ya hanya ada saya Oh iya Dan beberapa majalah yang wawancara saya akhirnya mereka tulis inspirator muda nombor 1 Nah itu menjadi inspirator itu sudah berapa lama sih? Saya starting dulu dari tahun 2000 Sebenarnya sudah lama sekali Tapi waktu itu di intern perusahaan Dulu saya backgroundnya bisnis jaringan kan Waktu itu saya harus mandiri bayang orang kuliah Jadi saya waktu sambil kuliah sudah sambil jalankan bisnis Nah itu sudah sering motivasi orang dan sebagainya Cuman untuk terjun ke publik itu dari akhir 2007 Baru saya mulai terjun ke publik Terjun ke publik? Sebagai, maksudnya ke publik Sebagai inspirator dan motivator yang memang secara profesional dibayar Berarti dari, sudah dari hampir 13 tahun lalu? 13 tahun lalu ya Jadi berarti itu 19 tahun 19 tahun Jadi secara, karena segala sesuatu ada bisa karena biasa gitu Jadi sudah terbawa, sudah terbiasa saya selalu sharing motivasi orang Sehingga suatu hari saya merasa efesien saya disitu Oke Setiap saya kalau sharing sama orang dan sebagainya Saya merasa saya bisa sepenuhnya disitu gitu Efesien saya disitu dan satu kepuasan Ibaratnya tanpa dapat apa-apa, tanpa dibayar pun kita mau gitu Akhirnya saya gali kesitu Oke Saya juga masih sedikit bingung nih Mbak ya Antara kan maksudnya kita juga tahu banyak lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang Personal improvement Ya Atau enggak ya sumber dari manusia juga ya Ada yang Ada yang lembaga motivator Ada yang kalau Bapak kan lembaga inspirator Nah itu sebenarnya bedanya itu dimana sih? Sebenarnya sama aja Cuma kalau kita kreatif kan kita mencari segmennya masing-masing Jadi ada yang senior, ada yang junior Ada yang fokus lebih ke ide bisnis, ada yang kreativitas Kalau saya lebih ke motivation Jadi lebih ke inspiration, motivasi dan inspirasi Jadi bagaimana kita kasih orang inspirasi Sehingga orang itu menemukan passionnya sendiri Atau menemukan jati dirinya sendiri Sehingga dia berani fokus ke depan Berani punya impian, berani percaya diri dan sebagainya Dan berkarir gitu Lebih-lebih percaya diri Jadi kita persiapkan dia gitu Berarti emang pokoknya hampir sama sih keduanya Hampir sama Jadi cuma istilahnya yang beda aja Perjalanan karir Pak Rudini Sehingga bisa jadi motivator, bisa jadi inspirator saat ini itu gimana perjalanan? Jadi sebenarnya tanpa direncanakan ya Dulu saya kan dari Riau, dari daerah datang ke Jakarta kuliah di BINUS waktu itu Oh di BINUS juga Jadi waktu itu saya ditantang Saya harus bisa bayar uang kuliah sendiri Karena dari keluarga yang gak mampu Jadi waktu itu saya ditantang orang tua Dikasih orang tua cuma 10 juta waktu itu Mungkin 10 juta bawa ke Jakarta Tapi dengan syarat harus bisa bayar uang kuliah sendiri semester ke 3 berikutnya Biasanya kita bayar semester 1, semester 2, sekalian terus Jadi waktu itu saya dari daerah saya menganggap 10 juta itu besar Dengan percaya diri saya datang ke Jakarta Oh yaudah datang Tapi setelah masuk ke BINUS waktu itu saya dapat grade B Bayar 8,7 juta Langsung habis kan? KA, komputer adonasi Langsung sisa 1,3 kan Jadi waktu itu baru kaget 1,3 gimana caranya? Belum beli buku, transport dan sebagainya Akhirnya saya mulai mau mencari kerja dan sebagainya Jadi satu, anak rantau bahasanya juga masih logat daerah Gak ada teman dan sebagainya Gimana mau kerja, gak ada pengalaman kan Akhirnya saya waktu itu jalankan bisnis MLM Multilevel Marketing Jadi dulu juga gak ngerti MLM itu seperti apa Yang penting saya mau dapat kerja Jadi saya ke kampus, biasanya kita ada kerja kelompok Ada satu teman saya yang setiap hari rapi Kalau anak muda mahasiswa kan pakaiannya santai gitu Ada satu teman saya setiap hari pakaiannya kemeja, carana panjang, tas yang gede gitu Kayaknya keren Terus saya tanya dia Kerjanya apa Dia bilang, oh saya bisnis internasional Pak, jangan dilanjutkan nih Biar Bermuda bisa bertahan Pokoknya sampai di Terinspirasi dari teman-teman yang pakai baju keren gitu Tapi kita akan ngobrol lagi Terusnya jangan kemana-mana Tetap di Sosok Ya Bermuda bisa terima kasih masih di Sosok Nah kita mau lanjutin tadi yang sempat ketunda Untuk commercial pick Nah pak boleh dilanjutin tadi cerita dari perjalanan karya Jadi waktu itu kan saya harus mandiri Akhirnya saya bergabung dan Ya door to door Waktu itu kan gak ngerti caranya dan sebagainya Nah jadi tawarin produk, sabun, kopi dan sebagainya door to door dan sebagainya Kebetulan saya tinggal di daerah Tlegong Banyak komunitas orang daerah sinis dan sebagainya Jadi saya tawarin Nah singkat cerita proses itu tidak gampang Saya pernah jalan kaki dari Binus ke Tlegong Karena gak ada ongkos dan sebagainya Jakarta Utara gitu Jadi dari Binus, Tanjung Duren, Grogo, baru Tlegong Itu karena ongkosnya gak ada Jadi dulu saya cukup keras sama diri sendiri Saya presentasi teman 2 jam dia gak bergabung Tau tahunnya udah malam jadi saya pulang akhirnya saya jalan kaki aja Gak 2 hal Waktu jalan kaki itu kan banyak berpikir Apakah saya mau nyerah aja Atau saya fight lebih keras lagi Dan waktu itu saya memilih untuk teruskan fight Jadi singkat cerita setahun kemudian saya jadi manager Di satu perusahaan Masih di ML Waktu itu penghasilannya 1,2 juta per bulan Dan saya cukup hemat tetap dengan pola hidup yang gaya mahasiswa Tinggal di kos, makan di water dan sebagainya Itu sebulan saya bisa simpan sekitar 500 ribu Jadi 6 bulan saya bisa bayar uang kuliah sendiri Jadi akhirnya semesta 3 sampai seterusnya Saya bayar uang kuliah sendiri sampai pertama Dan di semesta keempat saya udah jalan-jalan keluar negeri Waktu itu ke Thailand Dari penghargaan dari perusahaan 2005 saya ke Beijing, Hangzhou, Shanghai 2006 saya ke Australia Jadi secara tidak sadar Saya terbentuk waktu itu jadi leader Jadi manager, jadi leader Yang dimana setiap minggu saya diminta untuk kasih sharing, kasih motivasi Nah yang kaitan dengan jadi pembicara itu secara tidak langsung terbentuk disitu Jadi saya bersyukur dulu saya pernah terjun di industri MLM juga gitu Jadi sehingga ketemu banyak orang Apapun jenis orang, ibu-ibu, mahasiswa semua kita udah pernah ketemu Sehingga ketika saya kalau jadi pembicara saya ketemu siapa aja Oke dan waktu cepat saya bisa sesuaikan suasana, situasi dan sebagainya Bahkan sama tentara pun kita ya fine-fine aja kita ngomong Terus setelah udah jadi manager terus gimana sampai sesentara? Jadi waktu itu saya karena saya dulu pernah latihan karate Jadi saya kaitkan sedikit Itu tiga singkatnya adalah di karate belajar jujur kesatria dan bertanggung jawab Jadi disitu saya kembangin saya pikir Kalau saya di satu tempat saya harus jadi the best Jadi waktu itu skala kita anak muda cuma targetnya adalah setiap acara, setiap meeting saya pasukannya harus paling banyak Jadi waktu itu di perusahaan sering kali kalau lagi meeting Biasanya ruangan itu bisa 70% 80% grup saya gitu Padahal waktu itu saya baru posisi manager Sehingga udah terbiasa kita bangun network kan Jadi akhirnya singkat cerita 2000-2007 saya di industri MLM Nah 2007 saya baca sebuah buku The Secret Yang mengajarkan tentang low effect traction tentang kekuatan pikiran bawah sadar dan sebagainya Dan saya baca buku Richard Branson yang pemilih Virgin Group Jadi waktu itu tiba-tiba pikiran saya lebih luar biasa lebih gila lagi Lebih liar lagi Udah mau jadi motivator udah mau jadi pengusaha Jadi saya waktu itu mulai pikir saya mau ciptakan brand Saya mau bangun brand sendiri dan mandiri Akhirnya saya bikin website, bikin kartu nama dan sebagainya Akhir 2007 udah gak tahan Saya stop dari perusahaan itu Ya jadi di perusahaan itu Dan saya mulai branding diri sendiri Bikin kartu nama, bikin rudylim.com dan sebagainya Untuk sebagai motivator Nah waktu itu saya pasang satu target Saya pengen jadi pembicara, setiap bicara saya dibayas 10 juta Waktu itu 10 juta mungkin kerja sebulan Nah ini maunya sekali bicara dibayas 10 juta Nah hebatnya pikiran kita adalah ketika kita yakin dia datang Hanya sekitar 3 bulan saya diundang satu perusahaan asuransi Waktu itu sign kontraknya 10 juta Ya sehingga waktu itu menjadi lebih pede, lebih percaya diri Jadi oh iya ternyata bisa Akhirnya saya mulai setting target Saya mau masuk ke corporate Saya mau banyak sharing di kampus dan sebagainya Akhirnya banyak kampus yang undang saya Bino juga pernah 2009 kalau gak salah Untar, Trisakti, beberapa kampus di Bandung dan sebagainya itu banyak sekali Akhirnya saya, oke kalau begitu saya mau lebih serius lagi Saya mau masuk ke corporate Akhirnya saya diundang Astra Internasional BMW tahun 2010 Jadi bagaimana seorang anak muda yang baru starting Tapi saya harus training semua direkternya BMW Astra Internasional BMW gitu Dan kepercayaan diri makin meningkat Saya diundang PROMNAS dan sebagainya Sehingga Pokoknya banyak inspirasi-inspirasi orang Akhirnya emang semakin lama semakin berkembang Dan terpola Dan bahkan jadi kayak satu Awalnya kan passion Setelah kita jalankan terus Kita enjoy tapi di satu sisi ada tanggung jawab gitu Artinya kita harus tampil secara profesional Dan ada satu nilai tambah yang harus kita kasih ke audiens kita Jadi bukan cuma sekedar bicara Tapi impactnya harus dapat Karena memang kita sudah dibayar profesional gitu Berarti emang udah dari mulai melakukan kewajipan yang tadi Udah terpola terbentuk jadi malah Modum inspirasi orang yang seorang Jadi malah inspirasi Betul Sampai sukses sekarang ini Bahkan saya Kalau kita mau sukses Kita harus selalu lihat figur orang sukses Jadi saya kan suka lihat Kisah-kisah biografi orang sukses Misalnya Anthony Robbins Donald Trump dan sebagainya Jadi suatu ketika saya lihat Video profile nya Anthony Robbins Dia lagi motivasi US Army gitu Nah waktu itu saya berpikir Wah kayaknya keren kalau saya bisa motivasi Tentara nasional Indonesia Nah ternyata Dalam waktu beberapa bulan saja Saya diundang untuk training TNI Angkatan Darat gitu Berarti kalau misalnya mau sukses Buat pemirsa dirumah juga Harus sering-sering lihat biografi orang sukses ya? Iya Kalau kita mau sukses Kita harus pernah lihat orang sukses Di bidang yang kita inginkan gitu Di bidang yang kita inginkan Itu salah satu tips Buat pemirsa dirumah untuk jadi sukses Betul Nah siapa sih yang menginspirasi Bapak Sehingga bisa jadi sesukses sekarang? Kalau dari karir saya Nggak bisa pungkiri dari satu guru saya Beliau namanya Dr. Andrew Ho Beliau adalah founder dari perusahaan MLM tadi Nah kebetulan beliau juga seorang motivator Jadi sejak saya bergabung secara tidak langsung kan selalu ada training Jadi hampir setiap bulan itu saya di ikut seminar ikut motivasi dan sebagainya Dan saya ada ikut satu seminar namanya personal development seminar 2 hari 1 malam Sejak seminar itu 2001 hidup saya berubah total Maksudnya secara pola pikir mindset semua berubah Jadi satu anak muda yang nggak punya apa-apa yang biasa-biasa Jadi berani berpikir besar berani punya impian berani fight dan sebagainya Dan beliau yang banyak menginspirasi saya Nah ini juga di sini ada majalah nih ya Ini termasuk salah satu branding ini ya Jadi saya mau sharing ya kita sebagai anak muda adalah Saya dulu diajari guru saya, Bililin Dia bilang kita tidak butuh advertising Tapi kita butuh publication Jadi kita butuh publikasi, advertising belum tentu tepat gitu Nah sehingga saya punya satu trik Saya nggak pernah iklan di majalah radio atau TV Selalu tapi mereka yang undang saya untuk wawancara gitu Jadi misalnya majalah ini sekali saya diwawancara saya juga kaget 5 halaman Nah itu free Dan mereka yang wawancara saya gitu Karena kita do something, lakukan sesuatu yang unik Yang punya nilai berita Yang bermanfaat Nah mereka yang undang kita untuk itu Nah kalau tadi Bapak sudah menceritakan tentang pekerjaan dan segala macemnya Nah nanti di segmen selanjutnya kita akan Nah sekarang dalam perjalanan karir Bapak sampai sekarang ini Siapa sih orang yang paling berjasa dalam karir Bapak? Sehingga setelah hati langsung malah Kasmofeelnya itu positif Bagus Ketemu Pak Andri Wongso, Pak James Tui, Pak Tung, siapapun Itu semua saling mendukung gitu Gitu Mereka orang-orang yang berjasa Termasuk keluarga dan orang tua gitu ya? Ya betul, betul Nah menurut Bapak nih ya Sukses itu apa sih? Nah sukses itu adalah satu proses Perjalanan penyempurnaan diri kita terhadap impian kita Yang bermanfaat untuk kita maupun orang lain Jadi kita pasti punya impian Ketika banyak orang mendefinisikan ketika kita capai impian kita sukses Tapi sebenarnya sukses itu ada proses Dari kita saat ini menuju sukses tadi Kita kan menyempurnakan Kalau kita gak sempurna kita gak capai Betul Sebenarnya simple Setiap orang pasti bisa sukses Asal kita memantaskan diri Atau menyempurnakan diri Oke Seperti itu Menyempurnakan diri untuk mencapai Untuk kita pantas dapatkan impian kita Dari segi kemampuan, sikap dan sebagainya Nah tadi sudah ada satu bocoran nih Kalau misalnya mau sukses itu harus sering-sering baca biografi orang-orang sukses Nah ada gak tips dan trik lain buat pemerintah di rumah Supaya sukses gitu Jadi terutama untuk anak muda ya Harus lebih berani bermimpi Punya impian besar Dan selalu berdaya Jadi berdaya maksudnya kalau ada satu kesempatan atau apapun yang diberikan kepada kita Kita selalu siap untuk ambil peluang itu Jadi jangan gampang cepat mengeluh Oh saya gak bisa Saya gak tau dan sebagainya Tapi coba cari tahu caranya Ambil dulu peluangnya Justru kebanyakan orang yang berani ambil Kita ambil itu akan jadi peluang kita gitu Ya karena hidup cuma satu kali Kita harus memanfaatkan semua kesempatan yang ada gitu Oke Nah itu tips dan trik untuk sukses ya Pak ya Sama harus niat gak sih? Jadi sebenernya kuncinya itu harus niat loh kalau minta mau sukses Ya betul Kayak gitu ya Harus niat dari dalam diri kita sendiri Yang rasa gampangnya punya impian lah Berani bermimpi gitu Mau jadi apa Dan pengen seperti apa masa depan dan sebagainya Dan berani jalankan aja gitu Oke Pak Dengan tema kita hari ini juga kan Yang muda yang menginspirasi gitu ya Betul gak sih kalau misalnya Kalau mau menginspirasi seseorang itu ya gak harus dari usia Kayak yang tadi sempet segmen awal kita ngomong Gak harus dari usia atau punya pengalaman yang banyak gitu Yang penting apa yang kita bisa inspirasi ke orang itu bisa jadi berguna buat orang Yang bisa bermanfaat gitu Jadi yang penting kita bukan cuma hanya bicara Tapi kita praktekin apa yang kita bicarakan Jadi sehingga seringkali unggul Dulu yang saya anggap saya susah Saya tinggal di kos Saya mengalami penolakan dan sebagainya Akhirnya sekarang itu selalu jadi bahan motivasi buat orang Kenapa? Karena kita mengalaminya sendiri Iya Jadi sekarang saya training sales dari satu perusahaan besar contohnya Kalau saya gak pernah mengalami semua proses itu Saya gak bisa cerita Oh iya Saya kalau hanya baca buku gak live gak bisa Gak menjiwai Jadi justru saya bersyukur Apa yang saya alami semua kesulitan Masa pahit penolakan dan sebagainya Itu jadi modal untuk saat ini Oke Sehingga orang yang karbitan yang tiba-tiba mau jadi pembicara Ya itu seringkali gak bisa bersaing Nah Sebagai seorang inspirator muda Yang menginspirasi juga Nah saya mau kasih kesempatan untuk bapak nih Untuk pemirsa dirumah Menginspirasi pemirsa dirumah Boleh siap Biar pemirsa dirumah langsung terinspirasi kita ya pak Oke Oke silahkan Oke pemirsa BINUS TV Di sini saya akan kasih tips Bagaimana sih kita jadi anak muda yang sukses Dan bisa dianggap dihargai oleh banyak orang Jadi sebenarnya Kita sebagai anak muda Kita punya banyak keunggulan Kita punya banyak waktu Kita punya banyak Kita punya kreativitas dan sebagainya Tapi yang satu adalah Kita harus mulai dengan attitude yang baik ya Jadi segala sesuatu seringkali Kita bisa sukses bukan Karena kita punya kehebatan dan sebagainya Tapi kita harus punya attitude yang baik Yang positif Dan selalu berdaya Bersikap berdaya Jadi maksudnya setiap kali Kalau kita dikasih sebuah kesempatan Jangan kita berpikir Oh saya tidak bisa Atau saya tidak Mampu Saya gak mau dan sebagainya Apa untungnya buat saya Tetapi coba kita berpikir Peluang apa dibalik kesempatan itu Dan kita selalu berpikir Oke saya Saya akan lakukan itu Dan coba kita cari tahu caranya Jadi kalau kita gak tahu caranya Kita tinggal cari tahu caranya Dan bagaimana cara untuk melakukannya sesuatu Jadi ada tiga tips yang kita bisa lakukan Sehingga kita bisa jadi anak muda yang berdaya Pertama adalah kita harus punya nilai tambah Nilai tambah itu artinya kita kembangkan kealihan kita Jadi masing-masing kita kita punya hobi Kita punya passion dan kita bisa kembangkan Misalnya di segi desain Di segi kreativitas dan sebagainya Sehingga kita punya sesuatu yang lebih unggul daripada orang lain Ya itu yang pertama Yang kedua adalah kita harus punya faktor kali Jadi kita mencari sesuatu yang bisa faktor kali Kita cari satu tempat yang dimana sekali kita Tawarkan apa produk dan jasa kita Kita bisa dapatkan banyak Banyak orang Ya contoh misalnya seorang Dirges Waktu dulu beliau menjual Microsoft Beliau tidak menjual Microsoft secara terpisah Tapi beliau kerjasama dengan perusahaan komputer Sehingga sekali dijual itu ada jutaan dan sebagainya Dan akhirnya hari ini bisa di seluruh dunia Ya jadi kita harus mencari faktor kali Dan juga seringkali bukan karena kehebatan kita Karena setiap orang bisa hebat Banyak orang yang hebat dan sebagainya Tapi satu adalah kita harus punya kemampuan untuk mengyakinkan orang lain Ya sadarkah pemirsa dimana orang yang hebat orang yang unggul itu banyak sekali Tapi kita harus punya kemampuan Ketika kita punya nilai tambah ketika kita punya faktor kali Tapi kalau kita tidak bisa komunikasikan Percuma produk kita atau apa yang kita tawarkan tidak bisa diterima orang So kita harus punya satu kemampuan untuk meyakinkan orang lain Artinya apa yang kita miliki kita sharing ke orang Dan orang itu tertarik kepada kita Sehingga mereka mau memberi produk atau jasa kita Balik lagi untuk membuat orang bisa yakin kepada kita Kita harus punya attitude yang baik Sikap dan attitude yang baik Sikap yang ramah yang friendly Yang selalu optimis Sehingga orang akan sangat nyaman dengan kita So satu percaya diri saja Berani punya satu impian yang besar Dan eksplor diri anda Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengeksplor diri kita Kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan Sehingga kalau kita berani mencoba Dan seringkali ketika kita melangkah Prosesnya itu tidak sesulit yang kita bayangkan So berani punya impian Jalani proses itu dengan yakin Dengan attitude yang positif Dan rahilah semua impian anda Sukses untuk anda Terima kasih 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 Terima kasih